Game ke-6 buat k-breakdown kita Todak vs Tim Huck Disini, oh wait, Minotaurnya gak di-ban tapi gak di-pick juga Oh berarti, kayaknya ya Todak itu setelah tadi temen-temen Tim Huck udah nemuin jawaban buat Minotaur Mereka gak mau ambil resiko lagi, apalagi ini game yang terakhir loh buat Tim Huck kalau mereka menang Jadi mereka gak bawa tipikal-tipikal hero yang beresiko lagi kayak Minotaur Karena ketika ada Minotaur, terus ini lagi sih, Mannya ini last pick Jadi udah pasti bakal possible banget kalau bawa Digi atau bawa hero-hero sejenisnya yang emang bisa nge-counterplay apa yang bisa dibawakan sama Minotaur Ini tapi Fanny sama Matilda, terus Faramis Wow, Eudora? Ya gue tau sih, Eudora dalam artian dia mau ngelock ke arah Fanny Atau ya hero-hero asasin udah pasti bakal bonyok lah kena Eudora begini Tapi ada Matilda kan, tapi maksud gue kayak Fanny Matilda ini juga bisa jadi jawaban gitu loh dari Eudora Cuma ya will sih, karena disini Min yang bakal bawa grog, jadi otomatis bakal main super ofensif Dari tim Huck harusnya Ini Fredrin juga sebenernya udah pick yang bagus banget karena emang lawannya Esmeralda Jadi kalau nanti di team fight late game, Fredrinnya bakal lebih bisa optimal Karena kalau Esmeralda itu dia nahan badan, yes, ngasih dealing damage, yes, tapi untuk efek stun, efek CC dia minim banget disini Dan, wah, lagi dan lagi ya Sebuah blocking minion yang bagus banget Blocking minion dari grog Itu, itu sebenernya tapi masih bagus sih metode kayak gitu Jadi ya perlu dipertimbangkan lah untuk beberapa tim ketika emang user grognya itu paham gitu loh Kalau dia bisa ngambil skill 2 duluan ketimbang ngambil skill 1 di level yang ke 1 Wah, itu rival udah keseterumah ya tuh pagi-pagi Langsung mundur dong dia Gak berani ke kontes Lito lah Oh iya What? Pakai skill 2 gitu? Oh dia gak pake retry, rivalnya, rivalnya gak pake retry men Dia dapet yang kecil sama dapetin doang rog ursa Wah Wah under nih Itu mannya udah level 3 loh Harus cepet-cepet ini rival dapetin level yang keempat Wah PR banget nih Fanny Buff awal gak dapet tuh rotasinya udah pasti bakal mati dia Soalnya mau gimana pun Buffnya tuh bukan cuma untuk lo rotasi cepet Tapi untuk ini aja Untuk dapetin level yang keempat juga Ini kayaknya Garynya bikin damage lagi ya Dengan emblem kayak gini Digas dong Gary masih berani ngegas Walaupun dia mati kayak gitu Karena dia tau disini Ya rivalnya gak dapetin level yang keempat Dan otomatis ngetartalnya lama Jadi dia pasti bakal repot sama purple buff dulu Digas Tuh Kan Tipikal Fanny kayak gini Kena stunnya Yudora sih Udah pasti bakal Bonyok sih Formis kena stun lagi Instant dong pada mati disana Gerynya menit 3 udah jadi kalamiti tuh Boleh lihat tempoh mainnya Tim Huck jadi lebih offensif nih tiba-tiba Setelah tadi di game pertama ya Kita ngomongin game pertama deh Itu mereka defensif banget Game kedua juga mereka defensif banget Game kelima Itungannya mereka gak Gak terlalu defensif sih Tapi lebih ke counterplay Emang draft hero nya sih Berarti emang tim Huck ini Tipikal Tim yang Tau banget Tempo permainan itu Diatur sama draft Ini 3 purify buat ngehindarin pasifnya Yudora sih Pasif Yudora kan semakin Banyak skill yang masuk Damage semakin tinggi Stun semakin lama Multiple damage lah Wah berempat di bawah Wall charge Wah digas dong Mereka tuker bawah sama atas Dapat plating juga Tapi ini beda sih Top plan tuh platingnya dapet berdua kan Ini panda dia dapet sendiri Dia kayak sendiri sih disini Wah orange buff nya udah mulai di invade Kota altar dibuka Berlima di bawah Disengage dong Wall charge kena 2 Blazing duet Diga sama man Wah minnya gak mati Tartal lagi Ini juga minusnya Kalau kita bawa Fanny Dan gak owning di early game ya Tartal udah pasti lepas Karena Tipikal-tipikal Fanny tuh emang jarang banget Untuk kontes Tartal Mereka lebih suka untuk farming hero sih Ketimbang farming di area Natural creep Natural creep atau jungle monster kayak gini Apa tuh bang farming hero ya kan Farming hero tuh yang ngekill hero nya Jadi kalian jangan fokus sama Apa Kayak Tartal atau lord Atau sejenisnya Yang penting punya purple buff Incer hero Instant kill Cari kill lagi Cari kill terus Kayak gitu Wah bagus banget temboknya Riflenya gak bisa join Riflenya dapet 1 Mannya mati juga Tapi 4 tuker 2 sih Bisa wipe out Enggak sih tapi Eh tapi kalau gak pulang sih Wipe out sih Ya Beneran wipe out dong Rata Rata Ini poin kill nya udah terlalu timpang sih 15 poin kill ini banyak banget loh Si Gary sama si Man ini rotasi terus Jadi Wah Gak ada ciku Gak ada cold altar Tabrak gini mah Wild charge For mace Empat lagi yang mati Wah gak ada energi Wipe out lagi Oke total domination kayaknya 5 banding 20 loh Poin kill nya 2 kali wipe out Is real Itu udah target terbaiknya Man tuh Ngincer ke arah Faramis Gak ada Faramis Gak ada team fight Udah Jawabannya udah disitu sih sebenernya Sekali lagi kita ingatkan Mereka kena cari cara Untuk mencurahkan langkah comeback mereka Akan tetapi karakuri Kalau lead dengan begitu Taran-tarannya dibiarin Dijadiin lord Mereka mau main cepat ini Mereka udah unggul 7 ribu Mereka gak mau Keunggulannya bakal kesusul Sama Todak kayaknya Todak possible banget Buat nyusul dan fight Di light game nya mereka Kuat banget Matilda Terus juga ada Fredrin Ada Faramis Tapi 7 ribu gold ini Kalau misalkan Todaknya gak dapetin poin Gak sebanding ya Kena wipe outers Kayak tadi sih Ini 12 menit sih Kalau bener-bener Temponya kayak gini terus Tim hak nya Comeback possible sih Comeback possible ya Tapi Fani men Agak-agak beratnya disitu aja sih Karena kalau lu bawa Fani ya Lu bawa Fani berarti Lu udah bawa resiko dari awal Dan resiko tersebut Harusnya udah diketahui Untuk beberapa pemain Apalagi gak dapetin purple buff Di paling awal Itu udah rugi banget Oh Mannya bikin dire hit lagi Wah digas lagi Wah digas lagi Tenggu monggir Gap luka Helang Cigu gas Tadakal alta Tim hak Semakin lama Semakin hampir Ada lagi ke bawah Lima lorih dengan tiga Sekarang ini sebenarnya Momoh juga ada Rival cuma untuk bertahan Tak ada apa-apa untuk pemain ini Malah lot Sudahpun mulai untuk masuk Penggunaan Poling Stamur sebagai pemukian bicara Tapi Sudahpun kembali Wah deman tuh Gak berani sih Siapa rivalnya Lewat situ lagi Kenapa sih mati Kalau lewat situ lagi ya deman Mengambil langkah Berhati-hati Berdisiplin dekat sini Supaya tidak terlalu Memaksa Disebabkan Todak Hanya menantikan peluang Saatnya apabila Tim hak Melakukan kesilapan Jadi seperti yang dikatakan Oleh Adin Disiplin Tim hak Sekali ini Sangatlah tinggi Jadi mungkin Sikit suka Todak Mencari ruang Kelemahan Tim hak Ya benar sekali Ruang kelemahan Coba untuk Mari kedapatkan Sampai lihatlah Bagaimana Tim Todak Masih lagi Berdisiplin Fokus Ke atas minit Terlebih dahulu Minyau Satu berdua saja Tinggal di halal Lengstam Masuk Digas loh Wah Wallcharge Blazing duet Skart semua Oh di game Eh di game Di end game Langsung ke base mereka Wah Gila sih Ini Cinderella story nya Malaysia ya Dari open qualifier Setelah sebelumnya Mereka kan orange kan Timnya Wato MSC Mereka dari open qualifier Masuk grand final Jadi juara GG sih Gila Tim dari open qualifier Bisa ngalahin Tim yang udah Berkali-kali Masuk M series Dan ini Ini itungannya Apa ya Itungannya semua orang Pasti matanya tertuju Sama todak sih Apalagi semenjak todak Masuk grand final Pertama kan Mereka masuk grand final Pertama dan udah Memastikan untuk Tiket M4 Ini tim hak Ternyata Dia lebih mengerikan Ketika ada di grand final Dan tim hak Tersendiri itu Yang akan Menemani todak Untuk diajang M4 Congratulation buat tim hak Tapi sekali lagi Congratulation juga Buat tim todak Karena mereka berdua Bakal Mewakili Malaysia Untuk Nanti Diajang M series M4 Oke Kalau begitu Kayaknya Udah cukup dulu Buat MPL Breakdown Sekarang Kita bakal ketemu lagi Besok kayaknya Besok itu Gue mau ke MPL Mena dulu Baru nanti Entah hari Rabu Pas hari pertama Untuk MPL Indonesia Kita bakal bergerak Ke Myanmar Kalau begitu Jangan lupa untuk Like, Comment, Share Dan juga Subscribe Gue KB Stay terus di KBreakdown Jangan lupa bahagia